Iya, ini sekarang saya mau ngasih tau mesin fotokopi seri terbaru dari fiturnya ya, fitur ADF. Nah, ini generasi Canon IRA ya. Jadi zaman dulu ada yang namanya Canon MP, Canon IR, barulah ke generasi Canon IRA. Canon IRA ini seri paling baru saat ini. Nah, cuman orang itu katanya IRA itu bukan Canon, itu nggak bener, itu kembaluan publik. Nah, kita kasih tau fiturnya ya, ini fiturnya ADF itu setara dengan 020, 6GB sama 3. Jadi kalau kita kopi bolak-balik ya, dia harus berulang. Ini saya kasih contoh, bolak-balik. Nah, dia kalau mau kopi bolak-balik itu, dia berulang. Ya, perhatikan ya, disini ya. Luar, masuk lagi. Sudah capek, ini lama-lama ditinggalin. Nah, ini saya kasih contoh untuk seri terbaru ya. Kita mau ngelak bolak-balik. Diperhatikan aja. Ini cuma sekali lewat, bolak-balik. Jadi yang namanya generasi terbaru itu diciptakan ya. Ini lebih pinter pasti, lebih pinter, lebih bagus daripada seri lama. Nah, kalau ada yang bilang mesin Canon ya, katanya Canon ya, bukan ira ya. Ya, generasi 6000 atau 020, itu Canon yang bandel. Itu kembaluan publik. Jadi kalau di zaman sekarang, terutama pemula ya, yang di jirim opini-nya ke situ, jadi pertimbangan gitu. Maksudnya gini, Anda bisa cari di Google, bisa nyari di YouTube, fitur-fiturnya. Masa kita jadi orang bodoh, diantara orang-orang yang berada di Google. Maksudnya gini, maksudnya gini ya. Kita memakai mesin di era yang sudah digital, yang memang fiturnya itu sudah semuanya connect dengan HP, connect dengan WP. Ya, nggak kalah dengan yang seri yang 6020, seri lama. Kita lebih milih pakai yang ini, yang katanya lebih nyaman, lebih ini. Itu nggak mungkin itu. Itu nggak bakal masuknya gini. Saya ngomong kayak gini ya, maksudnya, nggak mungkin generasi 6000 atau 6020 bakal bangkit lagi di seri ke depannya. Nggak mungkin. Kembali lagi, pemanasnya pakai lampu. Tiap motokopi, mau panas. Tiap kertas nyambut, kita masukin bulitnya, mau panas lagi. Nggak mungkin kayak gitu. Itu nanti lama-lama ditinggalkan. Nah, cuman yang sekarang ini, banyak yang orang belum ter-edukasi. Jadi, orang zaman sekarang itu mungkin mau salah satu kopi, nanyanya sama orang yang makainya masih pakai mesin jadul gitu. Ya, pasti dirinya ke situ. Ya, betul. Oke, terima kasih.